assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kehadiran irfan jayani atau bang brew di kota mobagu mendapat sambutan hangat dari keluarga besarnya ini merupakan kunjungan pertama bang brew ke kota kelahiran ayahnya tersebut sebelum berangkat ke kota mobagu irfan jayani menyempatkan diri untuk mengungkapkan kesannya terhadap almarhum ayahnya dalam sebuah dialog bersama ndrawi jaya 07 berikut petikan dialog mereka kenangan apa sih yang lu yang lu masih inget dari seorang papa banyak sih ya walaupun saat itu masih abu-abu lah gue ditinggal bokap dari kelas 2 SD kenangan yang paling jadi gue ditinggal kelas 2 SD sempet ketemu lagi tuh SMP kelas 2 mau naik kelas 3 ketemu oke eh itu pun bokap gue pulang ke Jakarta karena papanya dia meninggal hmm ya ngerti-ngerti jadi kakek gue tuh memang tinggal di Karawaci Tangerang bokap gue bis bisa sama nyokap ya pulang ke Madu pulang Lampung tapi nenek gue sama kakek gue tuh masih di Tangerang meninggal lah kakek gue di usia gua berapa ya itu kelas SMP kelas 2 tuh usia berapa sih ya di saran 12 tahun ya sekitar buruk segitulah kakek gue meninggal papa gue dateng itu ya dan itu nggak ketemu dari kelas 2 SD tuh dari kelas 2 SD iya sampai gue SMP kelas 2 itu nggak ketemu ketemu lagi itu pas pakenya kakek gue meninggal Oh yang lebih lucunya lagi gue nggak tahu ya ini lucu atau momen sedih lagi gue nggak tahu tapi saat itu gue bener nangis jadi gua nggak tahu bokap gua ojuteknya gimana kelas 2 SD itu masih masih abu-abu ya bener nggak bisa terlalu nginget banget ya bener saudara-saudara bokap gua tuh ngumpetin gua di kamar belakang jadi pas bokap gua dateng itu mayat jenazah kakek gua tuh udah terkapan jadi mau dimakamkan tinggal nunggu bokap gua dateng bokap gua dateng jenazahnya udah udah dikavanin ya bukan gue yang dicari awalnya tentunya mau lihat jenazah bokap ya kan sampai udah dia puas nangis baru dia sadar baru dia nge dia nanya Irfan mana dan gue udah di kamar belakang tuh diumpetin sama saudara-saudara sengaja itu diumpetin sampai dia beneran nanyain gue tapi ada-ada yang mungkin lu ketahuin maksudnya itu pun masih inget gitu kan gue udah SMP kelas 2 SMP eh bokap gua ngelihat jenazah papanya tuh nggak nangis enggak sama sekali nangis enggak nangis enggak sama sekali nangis sampai akhirnya gua keluar dari kamar dipeluk sama dia dia nangis kejar gua nangis kejar orang-orang yang tadinya ngelayat itu nggak ada ada yang nangis tadinya karena jenazah itu karena jenazah kakek gua nggak ada yang nangis ketika gua dipeluk bokap semuanya nangis ya gimana ya nggak ketemu dari kelas 2 SD iya artinya bertahun-tahun ya ketemu lagi udah SMP kelas 2an berapa tahun 6 tahunan atau 8 tahun jadi terakhir ketemu sampai itu terakhir sekarang pun sampai sekarang itu ketemu terakhir gua tuh SMP kelas 2 berarti itu pun cuman satu hari karena bokap gua dateng hari ini besok dia pulang oke nah papa tuh meninggal di tahun-tahun kalau boleh tahun kemarin September pas lagi pandemi itu enggak tahun kemarin September baru kemarin iya baru berapa bulan oh oke dan lu memang belum belum bisa kesana tuh langsung ya karena mungkin Pak ada faktor ya jadi memang gua niat-niatnya memang pengen biarah sebelum puasa gua udah niat ya karena gua tuh tipe orang begadang ya lu tahu lah jam tidur gua nunggu azan subuh abis kelar salat subuh baru tidur nah gua nggak nggak tahu ya rencana Tuhan tuh kayak gimana gua nggak ngerti ya pulang dari Medan itu gua capek banget itu juga jam 7 malem gua tidur biasanya nggak pernah tidur jam segitu ya gua bangun-bangun jam 11 siang dan gua lihat handphone Om gua tuh udah telepon gua dari jam 9 maleman Oke udah berkali-kali telepon kalau saat itu gua nggak bergadang dan gua angkat telepon mungkin gua masih bisa ngegenazah bokap gue walaupun itu yang terakhir kalinya Iya karena gua bangun jam 11 siang jenazah bokap gue dimakamkan jam 11 ya pokoknya gua bangun tidur tuh jenazahnya udah dimakamkan Oke jadi memang nggak sempet jadi akhirnya gua putuskan ya udah gua datang kesana nanti sekalian siaran mau puasa sebetulan ini kan kita udah mau puasa gitu baru sekarang sempet sih oke nah terus jadi di selama di Manado tuh papa tuh berkarya dengan musik iya cari duitnya dari musik dari musik eh dan hidup bersama keluarga yang lebih baru keluarga baru 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 nah berarti ada dong mungkin semacam kayak abang tiri atau adek tiri ada gue cucu pertama gua cucu pertama nih gua cucu pertama berarti iya iya cucu pertama gua anak pertama dari bokap gue dan gua cucu pertama cucu pertama dari kakek gue dari keluarga bokap dan itu aja paling ya dan lu dapet info juga dari keluarga sana istrinya bokap yang di sana telpon gua welcome ya gua welcome tapi gua nggak bisa nggak bisa manggil dia mama Oke dari dulu nggak bisa tuh ya sekalipun belum udah bisa belum juga pernah sekalipun penggunaan manggilnya apa sih kalau tante aja oke ya jadi itu seperti itu sejarah singkatnya yang Bang brew ceritakan tentang mendiang almarhum papanya teman-teman ya semoga papanya Bang Irfan Jayani Bang brew diterima amal ibadahnya amin amin ya mudah-mudahan bahagia di alam sana melihat anaknya anaknya bisa meraih suatu portfolio terbaik di tahun 2023 seandainya Bang brew di hadapan lu nih ada papa apa yang mau lu sampaikan dimana sini nih ya seandainya lu bayangin lu renungin seolah-olah seolah-olah papa lu berada tepat di depan lu dan lu mau ngomong apa sama papa sebelum gua mau ngomong lu harus tahu dulu oke bokap gue itu ngebanggain gue setengah mampus sampai segitunya iya bokap gua ngebanggain gua setengah mampus ya tapi gua nggak tahu gua baru tahu ketika bapak gua meninggal dan udah sekarang nih banyak banget telepon masuk dari mana dari kota Ubagu yang bilang papamu pasti bangga sekali oke sebelum kamu kayak begini papamu selalu bilang anaknya youtuber anaknya youtuber selalu selalu bilang gitu walaupun memang belum terkenal seperti sekarang lah iya kayak gitu pokoknya dari zaman gua masih mulai nge-youtube di saat orang lain anggap gua remeh iya bapak gua yang selalu optimis selalu optimis dan itu gua nggak tahu oke gua baru tahu kemarin dari saudara gua yang telepon di menado ketika mendengar pernyataan itu cerita itu gimana perasaan lu eh ya gitu agak sedikit nyeselnya apa yang dia mau sekarang tercapai tapi dianya udah nggak bisa ngeliat sahabat sampai disini video kali ini Insyaallah kita ketemu di video berikutnya dengan tema yang berbeda dukung terus channel ini dalam bentuk like subscribe dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh